Ganjar Pranowo sebut tak semua pemilih Jokowi bergeser ke Prabowo, begini logikanya. Calon Presiden, Capres, nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut tidak semua pemilih Jokowi-Dodo, Jokowi, di Pilpres 2019 lalu berpindah dukungan ke Capres nomor urut 2, Prabowo-Subianto di 2024. Ganjar Pranowo mengakui memang ada pemilih Jokowi yang beralih dukungan ke Prabowo, tetapi tidak 100 persen. Ia ada, tapi kan suara tidak 100 persen pindah, kata Ganjar saat wawancara eksklusif di Kediamannya, Jalan Taman Patra Raya, Setia Budi, Jakarta Selatan, Rabu, 13 Desember 2023. Ganjar juga mengutip pernyataan analis komunikasi politik, Hendry Satrio alias Hensat mengenai migrasi pemilih Jokowi ke Prabowo. Menurut kader PDIP itu, logikanya jika Jokowi mendukung pasangan Prabowo-Subianto, Gibran Raka-Buming Raka, maka hasil survei seharusnya 100 persen pemilihnya mendukung. Maka, Mas Hendry Satrio waktu itu mengatakan tentu dengan logika sederhana, kalau dulu Pak Jokowi lawan Pak Prabowo dan sekarang katakan dia bergabung, maka surveinya seharusnya 100 persen, ujarnya. Diketahui, dalam survei Litbang Kompas periode 29 November, 4 Desember 2023 memperlihatkan elektabilitas Ganjar Mahfud MD, hanya 15,3 persen. Pasangan Anis Baswedan, Muhaymin Iskandar, bahkan menyalip Ganjar Mahfud MD dengan perolehan elektabilitas 16,7 persen. Sementara pasangan Prabowo-Subianto, Gibran Raka-Buming Raka-Kokoh berada pada angka elektabilitas 39,3 persen. Litbang Kompas mencatat, meningkatnya elektabilitas Prabowo dan turunnya suara untuk Ganjar tak lepas dari perpindahan dukungan bekas pemilih Jokowi Dodo Makruf Amin. Pemilih Jokowi pada Pilpres 2019, yang pada Agustus 2023 masih dominan memilih Ganjar, saat ini terekam lebih banyak yang memilih Prabowo. Terima kasih telah menonton!